Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan syarat pendaftaran Capres-Cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah. Dengan putusan MK, Kepala Daerah bisa maju Pilpres meski belum berusia 40 tahun. MK Saudara mengabulkan untuk sebagian uji materi pasal 169 huruf Q, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu soal batas usia minimal Capres dan Cawapres. Gugatan diajukan mahasiswa bernama Almas Saki Biru. Dalam putusannya, dua Hakim memiliki alasan berbeda dan empat Hakim dengan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Satu, mengabulkan permohonan-pemohon untuk sebagian. Sehingga pasal 169 huruf Q, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi. Tiga, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Tiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Namun hal ini saudara bertolak belakang pada perkara sebelumnya, di mana Hakim Mahkamah Konstitusi justru telah menolak mengabulkan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres. Dengan ditolaknya uji materi tersebut, maka usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi Capres-Cawapres. Namun Hakim MK Anwar Usman menyatakan, dari sembilan Hakim, ada dua Hakim yang berbeda pendapat atau dissenting opinion. Kesimpulan, satu, Mahkamah Berwenang mengadili permohonan akuo. Dua, para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Tiga, pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, Kamar Putusan mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Partai Gerindra menyambut positif putusan MK peserta Pilpres yang memiliki pengalaman atau sedang menjadi kepala daerah. Putusan MK membuka peluang Wali Kota Solo Gibran Raka Bumikraka maju di Pilpres. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menghormati putusan Mahkamah Konstitusi meski ada batasan usia 40 tahun. Tapi menurut Dasko, hal ini memunculkan peluang Gibran Raka Bumikraka maupun kepala daerah lainnya menjadi peserta Pilpres. Dengan putusan MK ini tidak hanya membuka peluang bagi Mas Gibran, tetapi bagi kepala daerah yang sedang menjabat ataupun mantan kepala daerah yang dipilih langsung oleh Pilkada seperti dengan Pilpres, itu juga terbuka kesempatannya untuk bisa menjadi Presiden dan Kota Presiden.